Apa kemudian kasa yang dimajukan, artinya memang punya target jangka pendek ini untuk memenangkan pemilu 2024. Kita harus akui dulu dong. Pemenangkan PSI di 2024. Paling tidak masuk. Yang kedua, tadi potensi kelompok relawan Jokowi itu, yang katanya sempat ke Pak Prabowo, sempat ke Ganjar. Dan ada sebagian yang disuruh sabar, oh Jokor-Jokor-Jokor di Bogor kan begitu kan. Nah, kalau tadi penjelasan berlangganan ini kan kira-kira ini potensi diambil nih, karena ternyata relawan-relawan Jokowi itu semua suka dengan Kaisang, begitu. Atau ini kan artinya, kita mau lihat gini, kalau punya target minimal lolos ke Senayan, berarti kan realistisnya bisa dilihat siapa yang mau diambil nih. Paling tidak, oh dari relawan Jokowi. Kan di bidang itu juga Kaisang sebutnya langsung relawan Jokowi. Sebab kalau nyebut anak muda 64% kan abstrak, belum tahu yang mana, di mana posisinya. Tapi yang sudah terklasternya, Jokowi. Di situlah kemudian, saya tadi bilang, langsung aja sebut. Memang PSI ini mendapatkan tugas dari Jokowi untuk menang dan lolos ke DPR. Untuk mengubah konsepasi DPR selama ini, yang bikin repot dia selama 10 tahun menjadi presiden. Amin. Kan gitu kira-kira kan? Ini usulanku, kalau ini dimunculkan lebih terang-bederang oleh semua elit-elit PSI, lebih jelas bunyinya. Tidak ada lagi partai besar yang marah, ya kan? Wah, ini tujuannya gerogoti gue. Bukan! Ini cuma mengganggu sedikit-sedikit. Enggak lah, enggak lah Mas Yogi. Kita pertama gini ya, saya pikir kan Mas Kaisang kan sendiri bilang, meminta agar relawan-relawan Jokowi yang belum berpartai, belum berpartai untuk bergabung ke PSI. Jadi, sekali lagi, ini adalah satu sikap yang saya pikir simpatik ya, bahwa kita ingin berjuang bersama, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Relawan menunggu arah dalam satu aspek kira-kira partai mana, kekuatan politik mana yang akan melanjutkan kerja Pak Jokowi. Di sisi lain, Mas Kaisang bilang, relawan yang belum berpartai. Jadi, sekali lagi, ini clear ya. Jadi, terima kasih Mas Yogi membantu menjelaskan. Bahwa memang... Karena setelah ini kita mau nanya. Bahwa memang, ya terus terang, apa yang menjadi visi Pak Jokowi ini tidak akan bisa berlanjut tanpa satu kekuatan politik yang konkret di Parlemen Pusat. Karena, jangan-jangan, ya kita mungkin nggak bisa abai juga. Selama ini, sering juga Parlemen itu punya pendapat yang berbeda, termasuk yang ada di dalam koalisi dengan apa yang menjadi keinginan Presiden. Tapi yang harus diingat, bahwa di Parlemen kan bukan hanya PSI. Nanti akan ada sekian, banyak parti yang juga akan lolos di sana. Dan, kita semua tahu, mekanisme pengambilan keputusan di sana tidak selalu misal orang mupakar. Atau siapa yang paling benar dan paling kompet dan berdapatnya. Tapi, mana yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan misalnya buat mereka. Artinya, apakah dengan masuknya PSI, katakanlah ya, dengan mengambil Kaisang, katakanlah lolos Parlemen berapapun nanti ya, hasilnya itu lho. Itu bisa menggaransi bahwa PSI akan mengubah atau memastikan bahwa setiap keputusan dari Parlemen itu selaras dengan program yang bisa dilanjutkan oleh Jokowi, siapapun Presidennya. Ya, minimal kan ada satu kekuatan politik yang akan merepresentasikan satu suara. PSI kan selama ini konsisten. Mendukung atau sepakat memperjuangkan apa yang menjadi legasi atau visi Pak Jokowi itu akan untuk terus dilanjutkan. Minimal ketika itu hadir di Parlemen, ada satu kekuatan yang solid, kekuatan politik yang solid. Yang tidak, apa ya, yang tidak goyah lah ketika ada serangan terhadap misalnya, kita mau lanjut apa enggak, program hilirisasi misalnya. Kita mau lanjut apa enggak, untuk memperluas infrastruktur sosial dalam soal pendidikan dan kesehatan. No doubt, gitu loh. Jadi, PSI akan fight di sana. Minimal ada kekuatan itu. Sesuatu yang tidak bisa digaransi dengan mungkin ya, dengan kekuatan politik yang ada sebelumnya. Ini satu, Kim. Tapi pasangan dengan pertanyaanmu tadi itu adalah siapa kemudian dukungan capresnya? Itu satu. Kamu mungkin jalan sendiri. Karena buat sisi mata uang, legislatif, satu lagi siapa presidennya. Yang seingat kita kan baru saja mengambil. Tapi dengan pasita Kaisang sudah aman lah, Mas. Kemana? Nah, tinggal mana pelurahan mengarahkan dokan, sudah aman, sudah dikabli. Itu problemnya kan sudah mengalur dukungan kekajar. Selamat menikmati.